Halo semuanya, diketahui titik koordinat bayangan M itu 19, negatif 9 dimana X nya itu sama dengan 19 dan Y nya sama dengan negatif 9 lalu titik pusatnya 5, negatif 3 dimana A nya sama dengan 5, B nya sama dengan 3 dan K nya sama dengan 2 ditanyakan koordinat titik M nya sekarang kita gunakan rumus X nya itu K X aksennya itu sama dengan K X dikurangi A ditambah A untuk apa? untuk mencari nilai X nya terlebih dahulu sekarang kita substitusi berarti X nya itu adalah X aksennya itu 19 sama dengan K nya 2 dikali X dikurangi A nya 5 ditambah A nya 5 berarti 19 dikurangi 5 14, 19 dikurangi 5 14 sama dengan kita kalikan, berarti 2X 2 kali negatif 5, negatif 10 berarti kedua ruas bisa kita bagi 2 untuk menyederhanakan bentuknya jadi 7 sama dengan X dikurangi 5 maka X nya sama dengan 12 selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama bedanya adalah nilai Y aksennya sama dengan K Y dikurangi B ditambah B kita substitusi Y aksennya adalah negatif 9 sama dengan K nya 2 dikali Y B nya itu adalah 3 berarti dikurangi negatif 3 berarti plus 3 ditambah berarti jadi negatif 3 selanjutnya berarti negatif 9 ditambah 3 berarti negatif 6 sama dengan 2 dikali 9 2 dikali Y berarti 2Y 2 dikali 3 plus 6 kita uraikan lagi berarti kita sederhanakan kedua ruas kita bagi 2 berarti negatif 3 sama dengan 2Y dibagi Y 2Y dibagi 2 berarti Y ditambah 6 dibagi 2 berarti 3 berarti Y nya sama dengan negatif 6 kemudian substitusikan nilai X dan Y nya ke dalam rumus M X koma negatif Y maka M nya itu X nya tadi 12 koma negatif 6 kesimpulannya koordinat M nya itu adalah 12 koma negatif 6 dan ini adalah jawabannya selamat menikmati